Halo teman-teman semua apa kabar dimanapun berada semoga pada sehat-sehat semuanya video sebelum ini kita ada share itu untuk analisa ataupun arah harga di XAUUSD ini teman-teman dimana kita temukan disini yang namanya setup QM pattern dan kita perhatikan teman-teman kita open buy di area zone ini maka harga naik lebih dari seratusan pips teman-teman jadi disini kita perhatikan untuk area trendline ini dimana pada video tersebut kita analisa bahwa akan ada reaction disini kita perhatikan teman-teman disini ada reaction tetapi kita lihat untuk trendline ini berhasil break jadi artinya disini saya akan berikan bagaimana cara kita melihat konfirmasi teman-teman kita akan lihat apakah trendline ini terkonfirmasi akan menolak harga atau malah konfirmasinya kenaikan teman-teman disini saya akan berikan bagaimana cara kita untuk melihat konfirmasi yang benar-benar akurat kita masuk ke time frame M30 kita lihat nah ini yang saya maksud teman-teman disini membuat reaksi tetapi kita lihat tidak terkonfirmasi teman-teman akan terjadinya penurunan malah konfirmasinya disini adalah kenaikan teman-teman dimana satu candle berisi ini sudah berhasil di break oleh lebih dari tiga candlestick jadi konfirmasinya adalah kenaikan teman-teman nah maksud saya biar teman-teman bisa memahami atau mengetahui konfirmasi yang benar-benar akurat jadi kita tidak boleh open posisi sebelum ada konfirmasi teman-teman kita harus dapat konfirmasi yang akurat baru kita boleh open posisi nah jadi di trendline ini memang ada reaksi tapi tidak terkonfirmasi akan terjadinya penurunan jadi terkonfirmasi dia malah kenaikan teman-teman disinilah kita bisa open posisi ketika candlestick ini sudah muncul teman-teman kita boleh open buy naik sampai di zone ini sangat cukup lumayan ya untuk scalping nah sampai ke seratusan pips teman-teman sebenarnya untuk scalping 40 pips sudah sangat bagus jadi seperti itu cara kita untuk melihat konfirmasi untuk open posisi teman-teman jadi kita boleh analisa harga di zone ini nanti akan seperti ini tetapi kita tidak boleh langsung open posisi teman-teman harus terkonfirmasi di zone tersebut kalau terkonfirmasi baru kita open posisi sekarang kita akan masuk ke euro usd dimana saya sudah open disini nah disini saya open posisi kenapa karena kita perhatikan teman-teman sebelum kita jelaskan konfirmasinya kita harus tahu dulu area trading kita teman-teman dimana kita lihat di euro usd ini ini adalah area satwaist teman-teman memang ini satwaistnya cukup panjang karena ini masih lebih dari seratusan pips ya tetapi masih tergolong zone area ini satwaist teman-teman karena bergerak di area zone ini saja teman-teman nah jadi kita harus tahu nih dimana letak ataupun zone trading kita ini zone batas bawah kita tandakan lagi di atas ini untuk batas atas teman-teman jadi inilah area trading kita nah jadi yang perlu kita ketahui ketika suatu area satwaist ini harga berada di bawah kita boleh open by teman-teman ketika berada di atas kita boleh open sell nah tetapi harus benar-benar terkonfirmasi artinya seperti ini teman-teman kita harus perhatikan apakah nanti harga akan naik ke zone ini konfirmasinya adalah ketika suatu zone area terdekat sudah benar-benar break kita boleh tandakan apakah ini sudah break atau tidak nah jadi kenapa harga sampai disini teman-teman malah turun karena disini dia tidak berhasil closing di atas daripada supply area ini itulah sebabnya kenapa melakukan penurunan mengejar area demand disini lalu harga naik lagi dan disini sudah terkonfirmasi bahwa harga ini sudah berhasil break out zone supply ini teman-teman itulah alasannya dan itulah konfirmasinya kenapa saya open by di area ini karena dipastikan harga akan mengejar zone area yang terdekat di atasnya teman-teman untuk melihatnya kita boleh kurangin time frame ke M15 nah ada beberapa ya ini ada 1, ini ada 2, ini ada 3 untuk mengambil scalping kita boleh sesuaikan aja misalnya 25 ke 30 pips atau kita ambil di zone area yang ini nah karena harga atau zone trading kita tadi di area ini ya jadi kita boleh ambil TP di area supply yang masih fresh di atas ini teman-teman nah kita tinggal lihat aja nih zone ini apakah memberikan reaksi untuk harga kita tinggal tandakan jadi sangat simpel tidak perlu ribet ya nah kita lihat teman-teman untuk area zone ini masih belum tersentuh ya kita masuk ke M30 kita lihat nih yang memberikan reaksi disini kita coba turunkan ini kita akan lihat area zone yang memberikan reaksi kenapa harga turun ya time frame M15 ini teman-teman ternyata sumbu daripada candle yang ini ya sumbu disini dia sudah memberikan reaksi teman-teman jadi di time frame M5 ini pasti terlihat nah ini inilah zone yang membuat reaksi di harga yang saat ini sedang retest teman-teman jadi sangat simpel dan sangat mudah untuk menentukan konfirmasi sebelum open posisi oke teman-teman jadi untuk hasilnya nanti akan kita cek sama-sama saya tidak pasang TP disini nanti kita boleh cut profit aja setelah kita sudah merasa cukup teman-teman oke sampai disini dulu nanti kita lanjut kembali oke teman-teman disini kita lihat harga naik sesuai dengan yang kita analisa jadi disini kita boleh close position dimana kita sudah profit teman-teman karena disitu potensinya nanti seperti yang kita analisa tadi akan ada respon jadi disini saya ambil aja TP semua oke teman-teman dimana di zone ini sekarang sedang ada respon dan kita boleh lihat ke temprem M15 nah di temprem M15 ini tadi yang menjadi target area TP kita teman-teman harga sudah melewati area tersebut ya tetapi ada respon oke teman-teman jadi seperti itulah cara kita untuk menentukan ataupun melihat konfirmasi sebelum open posisi teman-teman jadi sampai disini dulu untuk video kali ini semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua terima kasih salam profit dan tetap semangat